Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama aku Francis Kasari Nah kali ini aku mau masak sayur pakis Kemarin tuh aku dibawain ibunya Mbak Dewi Bali Flamingo itu Dibawain pakis karena dia beliau panen sendiri ya Di kebunnya tuh banyak pohon pakis Jadi panen sendiri Terus aku sama Gida Yurita dibawain pakis Bapak pulang satu ikat-satu ikat lumayan kan Jadi Alhamdulillah rezeki Nah sekarang aku mau masak Nah ini aku dapet Apa namanya ya Sayur itu mau aku apain Yuk kita masak rame-rame Oh ya teman-teman kemarin ada yang komen ya Mbak Siska ini orangnya gak bersyukur Selalu bilang gak punya uang What? Kayaknya baru nonton channel aku Aku bukan gak bersyukur ya Aku selalu kalau ada yang komen Mbak mau masak daging, masak rendang Selalu aku jawabannya Terima kasih nanti kalau ada rezeki Nah itu tuh apa sih ya Itu buat semangat diriku sendiri ya Seperti apa gini Aku punya uang Di rekening ada uang Ada uang Berapa juta gak usah disebutin ya Aku di rekening punya uang Dan apa namanya ya Terus suruh aku suruh masak rendang Masak ini gak bisa lah Aku orangnya sekarang hidup sederhana Hidup gak mau yang hura-hura Sekarang oke Sekarang masak kepiting Masak rendang Masak apa gitu ya Uangnya cepat habis Terus bisa aku kelaparan Kamu mau ngasih aku uang Iya kan Nah aku kadang kalau aku ngomong aku Ah pengiritan-pengiritan kayak gitu Itu buat semangat diriku sendiri Supaya tetap ingat nabung Tetap ingat masa depan Buat juga buat semangat Buat kalian semua gitu Gak ada maksud apa-apa Ya Allah kadang Dibilangnya gak bersyukur Aku selalu bersyukur ya Allah Pasti baru nonton channel aku ya kan Ini aku udah panasin minyak Nanti kosong lagi Ini aku Aku bumbu Pakisnya mau aku bumbu Saus tiram aja Jadi bumbunya bawang putih Cabai Sama ebi Ebi yang dikasih bu Vivi masih Ini Bawang putih Cabai Ebi Jadi bumbunya simple aja kayak gini Karena aku mau bikin Siram-saus tiram Jadinya udah gurih dari saus tiram ya Hmm Karena aku mau makan di sawah Udah lama Makan siang-makan siang di sawah Panas-panas gini kayaknya Handul banget makan siang di sawah Hmm Tuh Masukkan daun Apa Ini aku motongnya gede-gede aja Ternyata masak Daun pakis itu ternyata gampang sekali Ini kayaknya aku separuh aja Yang separuh aku mau simpan di kulkas Sudah aku cuci Bersih Baunya udah enak dari ebi-nya Hmm Jadi aku kalau Selama ini Enggak makan ayam mbak Enggak punya uang gitu Itu buat apa ya Buat pengingat diriku sendiri Dan kalau Syukur kalau kalian bisa niru Pengiritan gak apa-apa Kalian sekarang gini Makan ayam pernah kan Makan rendang pernah kan Nah Jadinya apa ya Itu buat kata kunciku sendiri Buat Aku selalu ingat-ingat Supaya tetap nabung Karena apa Just in case Ini juga masih lockdown Nyari uang gak gampang Nyari uang aku tuh Enggak kerja sama sekali Enggak dapat makeup sama sekali Jadi aku bener-bener hidup tuh Dari uang youtube sekarang Dan uang youtube tuh Enggak sebesar apa yang kalian pikir Jujur Jujur Dan gak usah sebutin nominal Jadi Apa ya namanya ya Ya pengiritan buat diriku sendiri Kok ada yang sewot gitu loh Ya ampun Kok malah dibilang gak tersyukur Ya ampun Ini udah aku tumis Terus aku siram Ini aku pakai stau siram Kalian bisa Pakai merek apa aja Ini mereknya sengaja aku lepas Karena apa Biar namanya orang Kita kan Ngemerenghargain youtube Bukan sok artis Bukan Siapa tau Karena aku seling menghargain youtube Dari iklan-iklan yang ada di video saya Terus tiba-tiba aku di DM Dari perusahaan tiram Soas tiram Nol apa Supaya dapat endorse Kan dapat rezeki Itu loh Bukan Bukan karena Bergaya sok apa Gak mau Promoin pakai merek apa Merek apa Enggak Cuman Kita kan Semua orang kan Nyari rezeki ya kan Kita harus Nyari rezeki Biar kita petal Oh iya ini aku udah habis keramas Jadi agak lepek Masih belah tengah aja Kayak emak-emak Gak apa-apa ya Daripada kayak bapak-bapak Nanti aku dibilang kayak bapak-bapak Nanti sakit hati aku Ini kayaknya aku kasih air putih dikit ya kan Bismillah Udah aku kasih air putih Udah aku kasih air putih Tuh Nah sekarang kompornya baru digedein Dibil banget tau Baunya Aku kepengen kayak Masak yang itu loh Urap-urap bali kemarin Yang disukuin mamah Apa Mbak Dewi Di rumahnya Mbak Dewi itu Itu enak banget itu Harus makan sekali habis Enak itu Baunya menggoda Ini aku pakai saus tiram Kurih banget Belum aku cicipin ya kan Coba aku cicipin dulu Ini aku cicipin dulu Hmm Udah pas Udah kurih Jadi asinnya aku dapet Dari saus tiram Sama air binya itu Dimasak Eh dimakan Di sawah Hmm Aku masak beras merah Udah Ini aku mau geriu-geriu aja Jadi sawir pakisnya Terus kalau di Bali itu Nyebutin sayur paku Karena kaku-kaku Kayak paku gitu ya Keras gitu Dimakan geriu-geriu Renyah Hmm Sudah matang Aku udah manasin minyak Mau goreng Opak ya Kalau orang Jawa bilang Itu samir Samir itu endul Dari singkong Kerupuk dari singkong Ini gurih banget Renyak Buat lauk makan juga enak Buat cemilan juga Endul apalagi hujan-hujan Hmm Ini minyaknya udah panas Bismillah Jadi ya Enggak ya Aku berhasil Enggak yang goreng opak Ini aku karena Belum pernah goreng Sama sekali Ini katanya Harus minyaknya Banyak Dan aku gak punya Penggorengan besar Sebenarnya ada sih Yang hijau ini ya Yang dikasih Tue Yoben Channel Oh ternyata bisa ini Pakai penggorengan ini Ternyata bisa Dan ini opaknya Udah aku jemur juga Tadi Bisa ternyata Ya Allah Ini lembung Gede banget Dan berhasil Yang pertama tadi Goreng gak berhasil Ini yang kedua berhasil Jadi minyaknya Harusnya mateng Aku ngoreng sedikit aja Kayak takutnya tempatnya Gak muat Tuh Muat berapa biji ya ini ya Cuman tiga biji Eh Jadi yang Tadi yang melengkung banget ini Ini nanti Jadi kalau melengkung banget Gak bisa masuk Nah Nah ini Jadinya berapa di sini Segini Ini aku Sengaja makan siang Di sini Tadi kamu kan masak genjer kan Gek Makan genjer Rasanya gimana Rasanya itu lebih enak Dari kangkung loh Ternyata Dia tuh belum pernah Dari lahir Sampai gede Segede gini Belum pernah makan genjer Terus Lihat aku Makan genjer ya Iya Langsung ke pengen Dan ternyata enak kan Enak banget Itu tiap hari masak Kayak gitu enak Kayak kasih epi Kasih rese Udang epi itu loh Itu endel banget Terus sekarang kamu bawa genjernya Bawa dong Tante Tante Tadi masak sayur pakis Yang dari mbak Dewi kemarin Oh iya iya Ini kita nyari kemarin juga ya Iya Ini dari mbak Dewi itu Terus ini yang kerupok opak itu Iya Kerupoknya opak itu endel banget Ini nasinya Tuh lengkap banget kan tuh Tuh lengkap banget kan Jadi kita kemana-mana Kayak gini dah Nggak pake sampah plastik ya Ya bener Makan bareng Makan siang Endel Ini sayurnya Aku penasaran dia Masaknya tuh Sama kayak orang Jawa Enggak Coba ya Enak apa enggak Ntar review ya Ini tante juga masak sayur pakis Itu kayaknya enak loh Eh kamu bikin Enaknya tasap yang saya pakisnya udah dimasak belum Belum Dimasak kayak mbak Dewi kemarin Dibikin video tuh banyak yang penasaran Apa namanya Dibikin urap Iya Besok kali ya tante ya Iya itu bikin konten kan Banyak yang penasaran ya kan Masaknya dia bener apa enggak Ya bener Bener Terima kasih tante Udah gini kurang garam atau ke asinan Pas pas Enak banget Aku pake nasi putih Pake nasi putih ya Tante Dewi pake nasi merah katanya dia Tante Dewi tante Siskai Eh salah Tante Dewi sih Grupunya ke Kemarin soalnya ingatnya Kemarin soalnya kan kita bertiga tante Coba 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 ini seharus pakis Ini gak usah pake lauk Ini enak kan Kamu biasanya makan pake lauk Kayaknya Kadang-kadang tante Aku juga kadang-kadang Sekarang dulu harus pake lauk Sekarang udah enggak Pake sayur gini aja udah enak kan Coba sayur pakisnya Tante Siskai Ini kerupunya Jadinya segede gini loh Gede banget kan Ini kalo di Bedugul itu Beli sepuluh ribu itu isinya tiga Ini murah meriah Beli mentahnya itu murah meriah sekali Tapi rasanya enaknya ini Gede banget Lebih burih Ya minyaknya kan Tante Dewi Minyaknya tersif Dijemer dulu tadi Iya aku liat tadi Hubungannya Ternyata Kedayu bisa makan genjer Soalnya jarang ada orang Bali makan genjer Jarang banget kan Tante Kadang-kadang orang-orang tuh Ketanya nanyain Orang Bali tuh Ngapain Ngapain orang-orang di sawah Itu gini Dia nyari Sayur kampung Atau nyari apa sih gitu Sampai Aji aja Tadi gak tau Gimana bentuknya Sayur genjer baru coba Ini enak gitu langsung Apalagi sejaman gerib Kayak gini kan Jaman lockdown Nyari uang tuh susah Tante lagi Tante Tante genjer juga di rumah ada Ini kamu cobain Abby Abby-nya gede-gede Iya loh Enak banget Ini tumben lah Aku diajain sama tantenya Bisa sama kali Kamu naik sama adik-adik tuh makan disini Bagus masak Iya iya Mumpung deket sama rumah kan Iya Deket banget Ini suasananya juga Bagus banget Indah Terus sejuk juga nih Jadi berjalan aku kepanasan disini udah senjuk Iya banget Selama jalannya ini dikebiain jadi banyak motor lewat ya Sini kecil Terus sejanya jalan tembus juga ya kan Ini juga banyak ya ntar Iya Kalau di bongong kok gini Yang di sebelah sana juga ada Ntar sering bikin konten disini Iya Yang di tempat ini apa yang di sebelah sana Kadang sini kadang sana kadang sana kadang sana gitu Biar gak bosen Kadang deket deket depan kos itu Depan gang Sama lanza Dewi itu yang cepat kos ya Semangin lagi ya Hmm Iya Yang sama lanza Dewi Masak sargenjer itu kan Kalau ini gak dijemur Dia nanti gorengnya agak gini ya Iya Kan udah lama dijual itu kan Dipastikin itu Coba kalau kita bisa nyari belut kita Aku gak bisa nyari belut Dulu bisa waktu kecil Diajarin sama ini Ternyata sekarang udah banyak yang nyari belut ya kan Iya udah udah banyak nanti Aku mau nyari ini ya Pak Kakul apa bahasa Indonesia Nanti saya kakul udah Iya keong Oh keong Siput ya Nanti saya nyari itu Itu kayaknya lebih gampang Ternyata nyari belut Nanti belut sampai malam-malam Di center kayak gitu Susah Itu kayaknya nyari apa ya Orang itu Untuk nanti ya Jadi genjernya punya kik dayu tuh Sukses banget Masaknya tuh Sama bersih kayak masak Ininya ebinya juga enak banget nih Dicampir lagi Dicampur Tante punya rantang kayak gini beli gimana Tante? Ini Tante beli yang di depan pas polisi itu loh Yang pertigaan pantai berawal Itu kolat telat dapur Tapi paling enak tuh yang dua biji aja Jadi ini kan ketinggian Ini dua kosong ya kan Rai binya tuh kerasa makan ikan ya Tadinya kayak ada lagu Tante-tante kemana bawa rantang Tampaknya pengen beli makan bawa rantang Bungkus gitu Ini aku usahain buat yang agak setengah matang Tante suka yang gitu Tuh mama tadi masak pake nasi Eh makan pake nasi mau? Belum? Enggak disicipin aja Wih jangan kok kayak jangan Gitu Cik heran deh Langsung diambil Langsung dicicipin Apa tuh sebenernya pengen Tadi aku udah punya ide Pengen bikin konten tuh apa? Geknya ini kan asli Bali Kalau aku asli Jawa Nah kayaknya tuh pengen tak sanggul Jawa Terus aku sanggul Bali Terus kita bikin konten ngobrol kayak gini Geknya tak suruh pake bahasa Bali Aku pake bahasa Jawa Jadi kita tuh keteran Aku ngomong bahasa Jawa Dia nanya artinya apa? Ini 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 Terus dia ngomong pake bahasa Bali Aku nanya kentian artinya apa? Gini gini Jadi kayak keteran bahasa gitu Biar kalian juga tau Oh bahasa Balinya ini Bahasa Jawanya tuh kayak gini Pengen banget kayak gitu Aku sebenernya pengen juga Dari awal buat konten itu Buat yang kayak yang ada Kesan Balinya Kesan ada didikan juga Iya, iya, iya Kayak gitu Biar videonya bermanfaat gitu kan Soalnya Youtuber-youtuber yang Allah Udah banyak banget ya Ngeliatin kemewahannya Kayak gitu-gitu Coba kamu pake yang bener-bener Pake bahasa Bali tuh Pasti rame Masuk kare Nanti kita coba Bali halus ngomongnya Masaknya pake Bali halus Makannya juga pake tasnya halus Itu simpoh gitu ya Itu lagi pakunya Kenjernya buat makan nanti di rumah Masihku udah habis Tinggal dikit Karena terlalu Sasi nikmatnya Jadi habis nasinya Nah ini kerupanya ke Satu-satunya habisin Gede banget Masih kuah ini enak Ya Udah teman-teman Terima kasih sudah nemenin kita Udah nemenin makan di sawah ya kan Aku tadi juga masak juga Terima kasih sudah nemenin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa bersyukur Karena bersyukur itu Gratis Aku coba Aku coba Nah Sedap nih rasanya Jadi ingat zaman dulu Kayak gini Cik cemilan Cik Kayak kan Gude Nih 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 Terima kasih.